Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian yang dikasih Kristus Yesus Malam ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Segala puji syukur, terima kasih Tuhan atas berkat pertolonganmu yang boleh kami merasakan dan boleh kami lewati sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih kembali saat ini kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan Bapak di surga mohon Tuhan kuasai hati pikiran kami agar kami boleh mengerti merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan ampunkan dosa kami, laikan kami datang bersekutu membaca firmanmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Almanak GKPA, Senin tanggal 14 Februari Dihampil dari Injil Yohanes 9, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-41 Saya akan bacakan untuk kita semua Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya Katakanlah kebenaran dihadapan Allah Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu Yaitu bahwa aku tadinya buta Dan sekarang dapat melihat Kata mereka kepadanya Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu Dan kamu tidak mendengarkannya Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga Sambil mengejek mereka berkata kepadanya Engkau murid orang itu Tetapi kami murid-murid Musa Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa Tetapi tentang dia itu Kami tidak tahu dari mana ia datang Jawab orang itu kepada mereka Aneh juga Bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang Sedangkan ia telah memelekkan mataku Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa Melainkan orang-orang yang saleh Dan yang melakukan kehendaknya Dari dahulu sampai sekarang Tidak pernah terdengar Bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta Jikalau orang itu tidak datang dari Allah Ia tidak dapat berbuat apa-apa Jawab mereka Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka mengusir dia keluar Yesus mendengar bahwa Ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata Percayakah engkau kepada anak manusia Jawabnya Siapakah dia Tuhan Supaya aku percaya kepadanya Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau Dialah itu Katanya Aku percaya Tuhan Lalu ia sujud menyembahnya Kata Yesus Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang parisi yang berada di situ Dan mereka berkata kepadanya Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka Sekiranya kamu buta Kamu tidak berdosa Tetapi karena kamu berkata Kami melihat Maka tetaplah dosamu Amin Sampai di situ firman Tuhan Renungan malam hari ini kami beri judul Melihat tetapi buta Perikop ini menceritakan Orang yang matanya sehat secara fisik Tetapi buta secara rohani Sehingga tidak dapat melihat kajaiban Karya-karya Tuhan di sekitar mereka Inilah yang dialami oleh orang parisi Ketika berhadapan dengan orang buta Sejak kecil Yang disembuhkan oleh Yesus Dialog diantara mereka menunjukkan Siapa sebenarnya yang buta Dan siapa yang dapat melihat Faktanya Yaitu Mata si buta sembuh Sehingga dia dapat melihat Orang buta ini Memang buta secara fisik Tapi dia celik Mata rohaninya Namun para pemimpin agama orang parisi Tidak mau percaya Bahwa orang itu Tadinya buta Dan Yesus lah Yang menyembuhkan dia Mereka sebaliknya menuduh Yesus sebagai pelanggar hari sabat Dan orang berdosa Akibatnya orang parisi itu Sulit menerima kesaksian Orang buta Yang telah sembuh itu Dan sulit juga mempercayai Bahwa Yesus berasal dari Allah Pengakuan mereka Orang parisi adalah Sebagai murid-murid Musa Dan mereka tahu banyak Tentang kitab suci Tetapi tidak terlihat Dan tidak sesuai Dalam iman mereka Karena Musa dan kitab suci Sudah jelas memberikan kesaksian Nubuatan tentang Kristus Di perjanjian lama Yaitu pada ulangan Sebaliknya Orang buta itu tentu Lebih sedikit pengetahuannya Tentang kitab suci Namun ia tahu betul Bahwa perubahan Ajaib Telah terjadi Atas dirinya Pada ayat 25 Dia menjawab Apakah orang itu Orang berdosa Aku tidak tahu Tetapi satu hal Aku tahu Yaitu bahwa Aku tadinya buta Dan sekarang Dapat melihat Orang buta itu Yakin betul Dan berani bersaksi Bahwa Yesus Berasal dari Allah Dan melakukan kehendaknya Pada ayat 30 Hingga ayatnya ke 33 Kesaksian ini Menyebabkan orang buta Itu dikucilkan Meski demikian Yesus menyambut dia Dan menawarkan Keselamatan Agar dia mengalami Kesembuhan fisik Maupun Kesembuhan rohani Orang buta ini Bukan lagi Hanya mengenal Yesus Sebagai seorang nabi Tetapi juga Percaya kepada Yesus Sebagai anak manusia Hal ini Sangat berbeda Dengan orang farisi Yang buta Secara rohani Sehingga Mereka akan binasa Dalam dosa mereka Kebenaran dan karya Allah Yang ajaib Telah dinyatakan Melalui orang buta itu Tekanan dan himpitan Dari orang-orang farisi Yang memberikan pertanyaan Tidak membuat Orang buta itu ragu Untuk semakin Mengenal Kristus Saat ini Bagaimana respon kita Pelajaran dari orang buta Yang sembuh ini Mengingatkan kita Agar tetap teguh Dalam iman Kepada Tuhan Yesus Terutama Ketika kita Mengalami Ketekanan Atau pergumulan Firman Tuhan ini Mengingatkan kita Akan karya Dan kuasanya Agar iman kita Semakin teguh Dan semakin bertumbuh Di dalam Impitan Dan tekanan Kehidupan Jangan pernah ragu Karena Tuhan Selalu menyertai kita Saat ini Kita memasuki Pandemi COVID-19 Jilid 3 Setelah varian Corona Varian Delta Dan saat ini Kita masuk Ke varian Omikron Yang penulara Dan sangat cepat Yang telah Menyebar Ke seluruh dunia Termasuk Indonesia Secara manusia Kita memang takut Karena dampaknya Bisa membawa Kematian Dimanapun Kita bersembunyi Bisa saja Mengenai kita Kita harus Menyadari Bahwa Jika Tuhan Mau membebaskan kita Maka kita Pasti bebas Sehingga Kekuatan kita Serta harapan kita Hanya Kepada Tuhan Yesus Karena Dia yang berdaulat Di dalam hidup kita Juga yang mampu Menghalau Segala sesuatu Termasuk Wabah pandemi Yang saat ini Masih terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Yang dikasih Yesus Senantiasalah Berpengharapan Kepada Yesus Dan mari Kita buka Mata rohani kita Dengan mengingat Kembali Begitu banyak Pertolongan Tuhan Kepada kita Dan mari Menyaksikan Kuasa Tuhan Di dalam Kehidupan kita Amin Kita bersatu Di dalam Doa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang boleh menyapa kami Malam hari ini Mengingatkan kami Tuhan Akan kuasamu Di dalam Kehidupan kami Mengingatkan kami Tuhan Agar kami Senantiasa Berpengharapan Beriman Teguh Hanya Kepadamu Mampukan kami Mengingat Begitu banyak Pertolonganmu Yang sudah Boleh Kami rasakan Hingga saat ini Kami boleh Bersekutu Bersamamu Ya Tuhan Itu semua Bukan karena Upaya kami Itu semua Karena kasih Yang begitu besar Bagi kehidupan kami Orang Orang Percaya Kami serahkan Tuhan Masa-masa Pandemi ini Jagai kami Agar kami Boleh Senantiasa Berpengharapan Hanya Kepadamu Tolong Kasian Kami Mungkin saat ini pun Banyak saudara Jemaat kami Yang masih Di dalam Perawatan Pemulihan Tuhan juga Yang berikan Kesembuhan Terima kasih Tuhan Berikan kami Daya tahan Tubuh Berikan kami Kewaspadaan Agar kami Boleh Senantiasa Sehat Dan boleh Memuji Memuliakan Engkau Senantiasa Di dalam Kehidupan kami Kami serahkan Malam hari ini Istirahat kami Hingga esok Pagi kami Boleh Kembali bangun Dengan kekuatan Dengan nafas Kehidupan Yang baru Terima kasih Tuhan Terpuji Engkau Bapak Yang sungguh baik Di dalam Kristus Yesus kami Berdoa Haleluya Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Horas